bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman penonton TV yang berbahagia semoga di bulan Ramadan kali ini bagi teman-teman yang sedang melakukan puasa semoga bisa merenaihkan ibadah puasa dengan sempurna dan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah SWT melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya tentang keutamaan atau manfaat sholat tarawih di video kali ini yang ingin saya share tentang manfaat atau keutamaan sholat tarawih pada malam ke-11 hingga malam ke-20 atau 10 malam ke-2 di bulan Ramadan pada malam ke-11 itu diumpamakan apabila kita melaksanakan sholat tarawih maka kita akan meninggal apabila kita meninggal nanti itu diumpamakan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu nah kita tahu bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitroh suci bersih tanpa dosa nah seperti itulah orang yang menunaikan ibadah sholat tarawih pada malam ke-11 akan meninggal dalam keadaan tanpa dosa bersih suci yaitu seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya pada malam ke-12 sholat tarawih orang-orang yang menunaikan sholat tarawih di malam yang ke-12 itu akan diganjar oleh Allah SWT yaitu nanti di hari kiamat di hari kiamat ia akan datang dengan wajah yang berkahaya nah dalam kitab duratun nasihir itu diibatkan seperti cahayanya bulan purnama bagaimana cahaya bulan purnama yaitu sangat terang beneran nah seperti itulah gambaran orang di hari kiamat nanti apabila sholat tarawih pada malam ke-12 kemudian keutamaan sholat tarawih di malam yang ke-13 dalam kitab duratun nasihir dijelaskan bahwa akan insyaallah akan selamat dari berbagai macam keburukan nah keutamaan ini berhubungan dengan kehidupan kita ketika di dunia maupun di akhir yaitu segala keburukan itu akan terhindar dengan kata lain insyaallah kita akan hidup dengan kelapangan dan jauh dari berbagai musimah dan keburukan insyaallah keutamaan sholat tarawih pada malam ke-14 berkaitan dengan hisap nanti di hari kiamat ketika orang-orang sudah dihisap maka orang yang menggunakan sholat tarawih pada malam ke-14 insyaallah akan terhindar atau tidak akan dihisap pada hari kiamat nanti semoga kita termasuk dari salah satu golongan yang masuk surga tanpa hisap ini amin keutamaan sholat tarawih pada malam ke-15 berkaitan dengan ampunan dijelaskan dalam roto nasihin bahwa malaikat penyenggarasi dan juga malaikat yang ada di langit itu akan memohonkan ampun kepada Allah SWT bagi orang-orang yang menunaikan ibadah sholat tarawih pada malam ke-15 ganjaran sholat tarawih di malam ke-16 jauh lebih besar lagi yaitu berupa jaminan dari Allah SWT akan terbebas dari neraka dan akan masuk ke dalam surga insyaallah jadi bagi teman-teman sekalian di malam ke-16 nanti kita tingkatkan ibadah kita khususnya sholat tarawih karena keutama sholat tarawih pada malam tersebut itu berkaitan dengan neraka dan surga yaitu kita akan dijauhkan dari neraka dan akan didekatkan kepada surga insyaallah sholat tarawih di malam yang ke-17 ganjarannya adalah berupa pahala dijelaskan bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam tersebut maka akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya nabi para nabi Allah SWT karena itu jika kita ingin memperoleh pahala sebagaimana pahalanya yang diberikan oleh Allah kepada para nabi maka tunaikan sholat tarawih di malam ke-17 pada malam ke-18 sholat tarawih keutamanya itu berkaitan dengan diri kita yang melaksanakan sholat tarawih dan juga kedua orang kita kedua orang tua kita nah dalam dua tahun yang kasihin itu dijelaskan bahwa siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-18 maka Allah SWT akan meriduainya dan juga meriduai kedua orang tuanya nah teman-teman sekalian bagi anda yang orang tuanya sudah meninggal maka inilah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk untuk menunjukkan bakti kita kepada mereka walaupun mereka berada di dalam kubur karena apa? karena ganjaran sholat tarawih pada malam ke-18 Allah akan meriduai mereka dan juga akan meriduai kita sebagai selaku orang yang melaksanakan sholat tarawih jadi jangan lupa di malam ke-18 nanti ganjaran sholat tarawih itu berkaitan dengan kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal keutamaan sholat tarawih di malam yang ke-19 Allah SWT akan mengangkat derajatnya orang yang sholat tarawih di surga firdaus sana jadi keutamaan sholat tarawih di malam ke-19 itu berkaitan dengan derajat kita nanti di surga firdaus di malam ke-20 orang yang melakukan sholat ibadah sholat tarawih itu akan mendapatkan pahala yang disamakan dengan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh jadi sungguh besar pahala sholat tarawih di malam ke-20 itu karena tidak ada pahala yang sangat besar yang lebih besar menandingi pahalanya orang-orang yang mati syahid di jalan Allah SWT dan pahalanya orang-orang soleh karena itu di malam ke-20 nanti jadi kita mengangkat ibadah sholat tarawih insyaAllah Allah SWT akan memberikan pahala kepada kita seperti pahalanya orang-orang syahid orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh insyaAllah nah itulah teman-teman sekalian ganjaran sholat tarawih pada 10 malam ke-2 bulan ramadhan yaitu malam ke-11 hingga malam ke-20 jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah motivasi Anda dalam menerangkan ibadah sholat tarawih kurang lebih nyaman maaf wa'ala 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 wa'ala